Halo Sobatekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video ini saya mau ngebahas tentang USB-C. Karena banyak yang belum tau fungsi dari USB-C selain nge-charge itu apa aja. Pertama saya mau ngebahas secara universal dulu aja ya. USB, itu singkatannya dari Universal Serial Bus. Fungsinya sebagai perpindahan data, pertukaran data secara cepat dari poin A ke poin B. Intinya sih kayak gitu. Dan kalau dulu itu USB itu ukurannya macem-macem ya sob. Kalau ingat dulu colokan keyboard sama colokan mouse yang warnanya hijau sama ungu itu bentuknya bulat. Kalau kamu ingat ini berarti kamu juga sama kayak saya. Tua. Nah ingat-ingat juga tentang kabel untuk printer. Itu juga USB, bentuknya kotak agak panjang. Cuma bisa dipakai buat printer. Nggak universal ya, nggak bisa dipakai buat apa aja. Kemudian ada juga USB-A yang biasa kita temuin di laptop, di komputer, di TV, dan di banyak alat-alat ekronik lainnya. Nah, tapi USB-A ini masih kegedean. Masih nggak cukup ramping. Akhirnya muncul yang namanya mini USB. Nah, kalau kamu yang pernah lihat dan pernah pakai kabel dengan colokan mini USB gini, berarti kamu bukan anak-anak lagi. Kamu udah gede. Tapi mini USB itu masih terlalu besar untuk HP-HP jaman now apalagi. Masih terlalu tebal. Akhirnya muncul yang namanya micro USB yang sekarang banyak dipakai. Di handphone-handphone keluaran terbaru juga masih pakai yang namanya micro USB ini. Cuma ya gitu, karena keterbatasan fungsi dan fitur. Kayak misalnya ngecasnya kurang cepat, perpindahan data kurang cepat, terus juga nggak bisa bolak-balik. Sering banget rusak karena udah tau kebalik, tapi tetap dipaksa dicolok. Hayo ngaku deh, yang pernah ngerusak kayak gini siapa? Komen di komentar. Dan untuk mengatasi kekurangan dari micro USB itu, akhirnya dimunculkan yang namanya USB-C. Yang bisa dibolak-balik dan bisa buat apa aja. Ngecas lebih cepat, perpindahan data juga jauh lebih cepat. Udah gigabyte-gigabytean lah kecepatannya. Kalau di HP, bisa kepakai nggak cuma untuk ngecas atau pindah data aja. Tapi juga bisa untuk mirroring ke TV, ke proyektor, dan sebagainya. Nah, kali ini saya mau sharing perangkat-perangkat USB-C yang saya beli dari Lazada nih, Sob. Harganya nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya kualitas mahal, kualitas premium. Semua yang saya beli ini produk dari Ugreen, Sob. Yang pertama adalah ini. Ugreen 9-in-1 USB-C Hub. USB-C Multifunctional Adaptor. Ini harganya cuma 500 ribuan. Tapi fitur yang ditawarkan dan kualitasnya bener-bener serius nggak main-main, Sob. Dan saya udah tes ini di smartphone maupun di laptop, di Macbook. Buat kamu pengguna Macbook, ini berfungsi banget, berguna banget, Sob. Bodinya terbuat dari bahan metal dengan kabel yang nggak terlalu lentur, tapi juga nggak kaku. Panjang kabel sekitar 20 cm. Ada 3 port USB-A 3.0. Dan di sisi lainnya juga ada port HDMI, port VGA, dan port LAN. Di sisi bawah kita dapetin microSD dan SD card reader. Kemudian di sisi atas ada port USB-C. Ya, untuk harga 500 ribuan ini, kualitasnya udah bagus banget dan recommended banget. Karena ini baca datanya juga cepet banget. Udah kelas USB 3.0. Yang kedua adalah ini. Kabel data Ugreen USB-C yang cocok banget buat kamu yang suka main game. Ini kualitasnya premium, Sob. Tapi harganya cuma 50 ribuan. Kabelnya ini braided, jadi nggak gampang putus. Lebih kuat. Nah, pada bagian ujung USB-C-nya ini modelnya siku 90 derajat. Jadi enak banget kalau lagi main game sambil ngecas kayak gini. Tetep nyaman di tangan. Panjang kabelnya sendiri ini standar ya, Sob. 1 meter. Dan yang ketiga adalah ini, Sob. Ugreen USB Type-C to Micro USB Adapter. Kalau ini juga murah. Harganya cuma 30 ribuan. Dan ini sebenarnya perangkat wajib buat kamu yang pakai smartphone yang udah USB-C. Tapi teman-teman kamu masih banyak yang pakai micro USB. Jadi kalau mau minjem charger gampang. Kan kita punya ini. Tinggal colokin aja di ujung kabelnya. Dan ini bahan bodinya dari metal, Sob. Ada gantungannya juga. Jadi kita bisa jadiin gantungan kunci atau gantungan tas. Yang nggak akan lupa dibawa kemanapun kita pergi. Kualitasnya beneran berasa premium. Beneran berasa bagus. Padahal cuma 30 ribu. Dan perangkat USB-C yang keempat adalah ini. Ugreen Power Delivery Car Charger. Ini juga harganya cuma 100 ribuan. Tapi kualitasnya nggak murahan. Bodinya full bahan metal. Kecuali bagian atas. Bahannya plastik berkualitas. Ada port USB-A dan USB-C. Dan kedua port ini udah support QC3. Dan juga power delivery 18W. Bisa banget buat ngecas cepat. Buat Huawei, buat iPhone, buat Vivo Dual Engine Fast Charging, buat Samsung, dan lain sebagainya. Tapi sayangnya belum support VOOC 3.0 buat Oppo ataupun Realme. Dan sayangnya lagi kalau kedua port dipakai bersamaan, jadi nggak bisa quick charge. Itu aja sih. Tapi kualitasnya cakep banget, Sob. Dan saya juga beli ini. Ugreen Cable TIE. Ya, buat gulung-gulung kabel biar rapi. Ini harganya 11 ribuan. Satuannya. Mahal ya? Tapi kualitasnya bagus banget, Sob. Worth it deh ngebayarnya. Karena dipakainya mudah dan pastinya awet. Karena kualitasnya bagus banget. Jadi kabel yang saya beli ini akan valu rapi karena kabel TIE ini. Jadi intinya yang namanya USB-C itu nggak cuma buat nge-charge atau pindahin data aja, Sob. Tapi banyak fitur-fitur dan fungsi-fungsi lain dari USB-C yang harus kamu ketahuin. Walaupun kamu belum tentu pake. Apalagi kalau kamu punya ini. USB-C-nya Ugreen 9-in-1 USB Hub. Berguna banget, Sob. Dan kalau kamu mau beli produk-produk ini yang berkualitas untuk USB-C. Kamu bisa cek link di resisi video. Di situ ada linknya. Dan kebetulan harganya tuh lagi harga-harga promo. Karena Ugreen lagi ngadain promo untuk promo Lazada 12-12 nanti. Dan diskonnya nggak main-main, Sob. Mencapai 90% di tanggal 12-12 nanti. Oke, segitu aja dulu videonya. Akhir video saya keridap amit untuk diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Padahal saya masih punya ini juga nih. Ugreen USB 3.0 card reader. Harganya Rp 180 ribuan. Ini datanya cepet banget. Tapi sayang, belum USB sih.